Di dalam dataran es, ribuan Milgletser telah berubah menjadi kekacauan. Setiap kali Marsial Crystal muncul, itu akan menyebabkan pembantaian besar-besaran. Mata orang-orang ini sudah memerah karena semua pembunuhan itu. Kadang-kadang, mereka bahkan memulai pembantaian demi ramuan spiritual. Apalagi beda negara. Meski ketiga negara tersebut tidak berperang dalam beberapa tahun terakhir, masih ada dendam yang mendalam di antara mereka. Begitu mereka melihat musuh, mereka akan bertarung tanpa ampun. Satu kata, kekacauan, adegan itu sudah di luar kendali. Angin dingin bertiup lembut, seperti pisau pengikis tulang. Dua jubah hitam menerjang angin dingin dan perlahan bergerak maju. Keduanya berjalan sangat lambat dan Feng Hao tidak terburu-buru. Pada saat ini, kedalamannya sangat kacau dan Crystal Odd tidak akan digali untuk sementara waktu. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, dia mencari ramuan roh. Mereka yang cemburu padanya dipukuli oleh Hua Yuntian. Kekuatan seorang Wu Zhong tidak perlu dipertanyakan lagi. Di tiga kerajaan, tidak banyak yang menjadi tandingannya. Sepanjang jalan, ada noda darah samar, anggota tubuh yang patah, dan tubuh yang dimutilasi di mana-mana di tanah yang sedingin es. Salju tebal menutupi mayat-mayat ini. Ini juga pertama kalinya Feng Hao melihat adegan pembunuhan berskala besar. Di sini, nyawa manusia seperti rumput, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak adegan pembunuhan yang terjadi. Mereka yang bisa berada di sini hampir semuanya adalah seniman bela diri yang hebat. Ini membuat Feng Hao, yang hanya seorang seniman bela diri tingkat tinggi, gugup. Ada banyak orang kuat di dunia dan dia hanyalah setetes air di lautan. Fiu! Menghembuskan napas panjang, Feng Hao membalikkan tubuhnya dan berkata kepada Hua Yuntian, Hua tua, ayo cari tempat untuk menunggu. Aku ingin tahu kapan kristal ganjil akan muncul. N, oke. Melirik kesekeliling, Hua Yuntian mengangkat alisnya dan berbisik, ikuti aku. Ini sudah menjadi kedalaman lapangan es. Selain angin dingin, ada juga hujan es dengan berbagai ukuran. Sangat tidak nyaman saat mengenai tubuh. Karena hujan es, beberapa gua menjadi tempat perebutan orang. Tidak ada yang mau dipukul kepalanya oleh hujan es di luar. Meski tidak terluka, jika tidak berhati-hati, mereka akan memar dan bengkak. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Ini adalah tempat yang tinggi. Berdiri di sini, orang bisa melihat keseluruhan gunung es, serta seluruh wilayah dalam. Tunggu. Sesampainya di depan sebuah gua, Hua Yuntian berhenti dan melirik gua sebelum berjalan perlahan ke depan. Berdiri di depan gua, dia melepaskan auranya. Tidak lama kemudian, sesosok keluar dari dalam. Ini adalah seorang lelaki tua dengan bekas luka di wajahnya. Bekas luka itu begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya, dan itu membentang di seluruh wajahnya, memberinya aura yang sangat ganas. Hujan es jatuh, tetapi ketika jaraknya masih satu kaki dari kepalanya, itu terguncang berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Dia melirik Hua Yuntian berjubah hitam di depannya dan senyum sinis muncul di wajahnya. Kamu bandit berwajah bekas luka, siang siu. Di bawah jubah hitam, Hua Yuntian menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pria tua berwajah bekas luka itu juga terkejut sesaat, lalu langsung tertawa, He he, aku tidak menyangka kamu pernah mendengar namaku. Kalau begitu, serahkan semua barangmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hari ini. He he. Mendengar ini, Hua Yuntian mau tidak mau mendengus dingin dan berkata dengan sinis, bandit nomor satu di negara kabut barat selalu membunuh orang dan merampas kekayaan mereka. Dia tidak pernah berhati lembut. Hari ini, kau hanya merampok mereka. Ini benar-benar kehormatan saya. Itu dia. Hati Feng Hao bergetar saat mendengar bandit nomor satu itu. Reputasi ganas siang siu terkenal di negara kabut barat. Dengan kultivasi marsial spiritnya, dia suka memasuki kota dan merampok uang. Dia biasanya akan menghancurkan sebuah keluarga dan dengan angkuh meninggalkan namanya. Lebih dari satu dekade lalu, dia diburu oleh banyak keluarga karena perilakunya yang keji. Bekas luka di wajahnya tertinggal saat itu. Setelah melarikan diri, dia menghilang sampai dia mendengar bahwa kristal odd telah digali. Dia bergegas ke lapangan es, ingin menggunakan kristal ganjil untuk menerobos ke alam marsial Ancestor. He he, bagus kamu tahu. Siang siu menyeringai dan menarik wajahnya, membuat bekas luka di wajahnya terlihat seperti kelabang yang merayap. Itu sangat menakutkan. Tes tes, kerajaan telah mengejarmu selama beberapa dekade. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hua Yun Tian mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya dan menggoda. Apa maksudmu? Senyum di wajah siang siu langsung menghilang. Matanya menatap tajam pada sepasang mata dingin di bawah jubah hitam. Hatinya langsung bergetar dan firasat buruk muncul di hatinya. Energi bela diri melonjak keluar dari tubuhnya dan sepasang sayap samar secara bertahap terbentuk di belakang punggungnya. Karena kita sudah bertemu, maka tetaplah di sini. Saat dia bergerak, sebuah afterimage melintas. Di bawah tatapan kaget siang siu, telapak tangan kurus menempel di dadanya. Ci. Marsial Yuan berwarna putih merah dimuntahkan dari telapak tangan kurus itu. Marsial Yuan yang tajam langsung meledak dan bola darah menyembur keluar. Tubuh siang siu terlempar tinggi ke udara. Ada lubang besar di dadanya dan separuh hatinya hilang. Dia jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali sebelum dia berhenti bernapas. Darah segar mewarnai salju di sekitarnya menjadi merah. Bandit terkenal yang telah ada selama beberapa dekade terlempar ke alam liar begitu saja. Hua Yun Tian berjalan mendekat dan mengambil sebuah cincin dari tangan siang siu. Dia menyapa Feng Hao dan mereka berdua memasuki gua. Tidak lama kemudian, beberapa kera es menarik tubuh siang siu dan menggerogotinya sampai tidak ada tulang yang tersisa. Malam berlalu dengan lancar, tapi lapangan es seterang siang hari. Pembunuhan tidak berhenti dan pertempuran kacau berlanjut di setiap sudut. Ini tidak ada hubungannya dengan Feng Hao. Dia duduk bersila di dalam gua dan mengerahkan Marsial Yuan di tubuhnya untuk membersihkan otototot di tubuhnya. Hari-hari ini, dia sudah bisa merasakan tendon dan meridian di tubuhnya memancarkan panas dari waktu ke waktu. Ini adalah tanda bahwa dia akan menjadi master bela diri. Dengan kehadiran Hua Yun Tian, dia merasa sangat nyaman. Siapapun yang berani mencoba dan merebut gua akan dikirim terbang dengan satu tamparan dari Hua Yun Tian. Pada dasarnya dia tidak perlu melakukan apapun. Setelah kurang lebih 20 jam, gunung es akhirnya mulai berubah. Gemuruh Gunung es raksasa adalah gunung terbesar di lapangan es. Itu memiliki diameter 100 mil. Benda sebesar itu tiba-tiba bergetar, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi. Seluruh wilayah bagian dalam lapangan es bergetar seolah-olah ada gempa berkekuatan 8 skala Richter. Beberapa ahli yang tertangkap basah jatuh ke tanah. Karena itu, orang-orang di sekitar yang saling membunuh juga berhenti dan memandangi gunung es. Saat berguncang, Hua Yun Tian adalah orang pertama yang merasakannya. Dia menarik Feng Hao keluar dari gua dengan satu tangan dan getaran datang. Gua itu langsung runtuh dan tidak ada lagi. Apakah Odd Crystal keluar? Melihat gunung es, mata Feng Hao juga berkilat ke girangan. 92. Gemuruh Bumi berguncang dan salju di tanah runtuh. Salju tebal melonjak seperti semburan gunung. Dengan gunung es sebagai pusatnya, ia melesat ke segala arah. Banyak tokoh kuat tenggelam di dalamnya sebelum mereka bisa bereaksi. Saat ini, pemandangannya bahkan lebih kacau. Semua orang panik melarikan diri ke kejauhan. Hanya tokoh-tokoh kuat Marsial Spirit Realm yang menyebarkan Marsial Essence Wings mereka dan melayang ke udara yang selamat. Ini adalah kekuatan longsoran salju. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh manusia. Longsoran salju berlangsung sekitar satu jam. Satu demi satu, sosok-sosok keluar dari es. Begitu mereka keluar, mereka semua bergegas ke tempat yang lebih tinggi. Di kedalaman dataran es, hanya ada sekitar seratus orang yang mengambang di udara, mengelilingi gunung es. Masing-masing memiliki sepasang sayap dengan warna berbeda di belakangnya. Saat longsoran salju berhenti, mereka semua mendarat. Hanya lima Grandmaster seni bela diri yang masih melayang di udara. Tidak ada yang mau pergi. Bahkan Grandmaster bela diri yang memanjat keluar dari longsoran salju berharap beruntung. Mata mereka semua tertuju pada gunung es. Setelah sekian lama, gunung es itu bergetar lagi. Kali ini, itu adalah getaran kecil. Meski gerakannya tidak sekuat beberapa kali sebelumnya, getaran kali ini terus-menerus dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Longsoran menyebar lagi dan sosok-sosok itu kembali terkubur. Gemuruh. Melihat gunung es yang berguncang lebih keras, semua orang memikirkannya. Itu keluar. Feng Hao sedikit bersemangat ketika mendengar pesan telepati tetua Feng. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Lima marsial leluhur dan seratus marsial spirit. Dalam situasi seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sebaliknya, jika Hua Yun Tian membawanya, kekuatannya pasti akan berkurang. Tidak ada harapan untuk merebut kristal ganjil. Guru, apa yang harus kita lakukan? Feng Hao hanya bisa menaruh semua harapannya pada Penatua Fan. Apa terburu-buru? Masih ada waktu tersisa. Jika kita buru-buru keluar begitu kita keluar, kita hanya mengejar kematian. Penatua Fan berkata dengan suara rendah. Oh! Feng Hao menenangkan dirinya. Dia percaya bahwa Penatua Fan tidak akan menyakitinya. Bang! Petik 2 Ledakan keras bergemar ribuan mil, menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar. Banyak roh bela diri yang melayang di udara dirobohkan. Untungnya, Hua Yun Tian telah menggunakan Wu Yuan untuk melindungi Feng Hao, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Melihat ke atas, dia melihat bahwa puncak gunung es telah meledak. Tiba-tiba, suhu seluruh lapangan es anjok. Bahkan Master bela diri agung menggigil kedinginan dan hanya bisa mundur lagi dan lagi. Mereka tidak lagi berpikir untuk bertarung demi kristal ganjil dan hanya bisa menonton dari jauh. Hua Yun Tian secara alami merasakan perubahan ini. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa Feng Hao, yang adalah seorang seniman bela diri, tidak mengubah ekspresinya sama sekali di bawah suhu dingin ini. Dia sedikit terkejut. Berdengung. Dengan dengungan panjang, Ode Kristal berbentuk berlian seukuran ibu jari perlahan melayang dari puncak gunung es dan terlihat oleh semua orang. Di bawah terik matahari, Ode Kristal berbentuk berlian memantulkan cahaya tujuh warna yang cerah. Tiba-tiba, Feng Hao mendengar beberapa hembusan keras dan sepasang mata dipenuhi keserakahan. Merebut. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi semua sosok terbang menuju puncak gunung es. Ah! Cila! Selama periode waktu ini, pembunuhan tidak dapat dihindari. Semua ahli bergegas maju tanpa mempedulikan hal lain. Bunga darah bermekaran di udara, dan anggota tubuh serta tubuh yang patah berjatuhan seperti hujan. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Marsial Spirit Rilem bergegas ke puncak gunung. Wajahnya penuh dengan senyum gila dan tangannya yang gemetar meraih Ode Kristal. Namun, dia tidak melihat bahwa di belakangnya, seorang pria kekar yang memegang pedang panjang yang bersinar melompat tinggi dan menebas langsung ke punggungnya. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh tubuhnya langsung terbelah menjadi dua organ dalam dan ususnya berserakan di tanah. Dia sudah mati. Haha, kristal ganjil adalah milikku. Pria kekar itu tertawa dan meraih Ode Kristal dengan kedua tangannya. Hanya dalam sekejap, senyum di wajah lelaki kekar itu membeku dan kengerian menyebar di wajahnya. Gas putih berangsur-angsur menyebar dari telapak tangan yang menangkap kristal ganjil ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi patung es. Kristal aneh bergetar sedikit di telapak tangannya dan retakan menyebar di tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya pecah berkeping-keping dan berpencar. Daging seperti kristal es di gunung es sangat mempesona, tetapi masih ada orang yang tidak takut mati dan terus maju. Dengan cara ini, lebih dari selusin orang mati dengan cara yang sama di bawah Ode Kristal. Pembangkit tenaga listrik di belakang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakjelasan. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa beberapa leluhur bela diri masih mengambang di sana dan tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka melihat kristal ganjil yang masih mengambang di sana dan sedikit bergetar. Mereka berhenti di jalur mereka dan tidak ada yang berani maju. Berdengung. Ode Kristal berbentuk berlian masih bergetar. Tanpa disadari, garis-garis yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan muncul di sekitarnya. Dengan itu sebagai pusatnya, semua garis itu terserap. Itu menyerap esensi bela diri atribut es antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, mata Feng Hao membelalak dan dia melihat kristal ganjil seukuran ibu jari dengan tak percaya. Bahkan pembangkit tenaga Marsial Ancestor tidak dapat mencapai tingkat penyerapan seperti itu. Pusat-pusat kekuatan Marsial Spirit itu juga mundur satu persatu karena esensi bela diri atribut es yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu tidak bisa dianggap enteng. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan serangan tingkat Marsial Spirit. Siapa yang bisa menahan serangan terus-menerus seperti itu? Ji. Dari. Ji. Raungan liar terdengar dari lapangan es di kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat banyak sosok putih besar melompat ke arah gunung es dengan gesit. Itu kera es. Melihat kera es di seluruh tanah, kelopak mata semua orang berkedut dan hati mereka menegang. Yang pertama tidak beruntung tentu saja adalah Marsial Grandmaster. Beberapa ratus orang langsung ditenggelamkan oleh kelompok kera dan dicabik-cabik. Tidak ada satupun mayat yang tersisa utuh. Sialan, dari mana mereka berasal? Dengan sangat cepat, kelompok kera es ini menempati wilayah yang luas di kaki gunung es. Mereka tidak terburu-buru ke puncak gunung. Sebaliknya, mereka semua merangkak di kaki gunung. Tidak lama kemudian, lolongan kera yang lebih keras terdengar. Sosok putih setinggi sekitar 5 meter datang dari jauh. Dengan beberapa lompatan, ia tiba di kaki gunung es. Sepasang mata tirani menyapu kerumunan di sekitarnya, dan pandangan jijik seperti manusia melintas di matanya. 93. Leluhur bela diri. Melihat Raja Keraes yang sangat sombong, Feng Hao bertanya dengan lembut. Itu benar. Di bawah jubah hitam, Hua Yuntian juga mengerutkan kening. Jelas bahwa kedatangan kelompok kera es ini membuatnya pusing. Ribuan kera es yang tak kenal takut bahkan lebih menakutkan daripada manusia. Di bawah panggilan Raja Keraes, mereka tidak akan mundur seperti manusia. Mendesis. Feng Hao hanya bisa menghirup udara dingin. Hatinya menjadi dingin. Jika dia tidak bertemu Hua Yuntian, leluhur bela diri, dia tidak akan memiliki hak untuk bersaing. Dia mungkin mati dalam longsoran salju, atau dia mungkin mati di bawah telapak tangan Keraes. Berdengung. Odd Crystal berbentuk berlian seukuran ibu jari melayang di puncak gunung. Atribut es yang tak terhitung jumlahnya Marsial Essence yang bisa dilihat dengan mata telanjang berkumpul dari segala arah dengan itu sebagai pusatnya, membuatnya semakin mempesona. Seiring waktu berlalu, suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Bahkan ahli Marsial Spirit Rilem menggigil saat mereka menggunakan Marsial Essence mereka untuk menangkal hawa dingin. Dengan pil merah di tubuhnya, Feng Hao secara alami tidak terpengaruh. Keberadaannya pun menarik banyak perhatian. Dia jelas dibawa oleh ahli Marsial Ancestor. Di bawah perlindungan perisai Hua Yuntian, tidak ada yang bisa mendeteksi kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya variable dalam adegan ini. Jika ada dua leluhur bela diri, kemungkinan mereka bersaing untuk kristal ganjil akan sangat meningkat. Melirik sepasang mata waspada, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Siapa yang akan percaya bahwa dia hanyalah leluhur bela diri? Untungnya, Keraes telah bergabung. Saat ini, tidak ada perselisihan internal. Menghadapi kelompok Kera yang padat, bahkan leluhur bela diri merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raja Keraes berdiri di depan kelompok Kera. Kedua lengannya yang panjang setebal tangki air. Hanya dengan menempatkannya di tanah es, retakan muncul di tanah. Dia mengangkat kepalanya, matanya terkunci pada kristal aneh di puncak gunung. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Itu awalnya dari atribut es. Jika menelan kristal ganjil ini, kemungkinan besar akan naik ke tingkat marsial honorable. Untuk maju, itu membuat langkah besar. Proses menunggu itu menyakitkan. Pada saat ini, semua orang berdiri di tempat. Tidak ada yang berani bergerak. Semua jenis marsial yuan mengelilingi setiap ahli, menghancurkan hujan es dan kepingan salju yang jatuh ke samping. Matahari terbenam dan terbit, satu hari berlalu dalam sekejap mata. Saat matahari yang terik melompat keluar dari cakrawala, kristal ganjil di ujung gunung es akhirnya berubah. Berdengung. Suara mendengung bergema ribuan mil. Tampaknya beresonansi dengan langit dan bumi di sekitarnya. Aliran es atribut marsial yuan melonjak lebih cepat dan dituangkan ke dalam odd kristal berbentuk berlian kecil. Sesaat kemudian, odd kristal meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Itu seperti matahari yang terik, dan tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Setelah beberapa saat, cahaya menyelaukan perlahan memudar. Kristal aneh yang jernih dan berkabut muncul di depan semua orang. Meskipun ukuran odd kristal berbentuk berlian tidak berubah sama sekali, kualitas atribut es yang dikandungnya sangat meningkat. Cahaya meluap ke segala arah, mengguncang pikiran semua orang. Kicau. Hal pertama yang datang adalah lolongan kera yang mengejutkan. Raja kera es setinggi 5 meter melompat dan langsung menerkam ke arah puncak gunung, tidak takut apapun. Binatang jahat, beraninya kamu. Leluhur marsial tua berambut putih meraung dengan marah. Dia membuka telapak tangannya, dan palu panjang muncul di tangannya. Sayap di punggungnya mengepak saat dia bergegas menuju ISAP King dengan cemas. Dia mengangkat palu yang berat dan erat atribute marsial yuan yang tebal menyembur keluar, menghantam langsung ke arah kepala raja kera. Bang. Palu yang berat itu bertabrakan dengan tinju seukuran baskom. Riak menyebar ke segala arah, mengirimkan lapisan es terbang. Pada saat yang sama, sesepuh rilem marsial Ancestor yang memegang palu dikirim terbang juga. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali dan dikirim terbang beberapa mil jauhnya sebelum dia berhasil berhenti. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, semburat merah muncul di wajahnya yang pucat sebelum menjadi lebih pucat. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia memegang palu yang berat dan telah meluncurkan serangan diam-diam, tapi dia masih dirugikan. Jelas bahwa ISAP King tidak sederhana. Saat ini, kelompok kera dan para ahli dari berbagai negara sedang kacau balau. Di bawah tekanan beberapa leluhur bela diri, Raja Keraes tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dia tidak bisa maju satu inci pun dan hanya bisa mengaum karena marah. Pancaran sinar matahari menyinari od kristal berbentuk berlian, membuatnya sangat menyelaukan. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dikepung oleh banyak ahli. Dalam sekejap, puncak gunung menjadi area terlarang. Namun, saat ini, od kristal mulai tenggelam perlahan. Setelah diserap ke dalam gunung, itu tidak dapat diperoleh lagi kecuali seluruh gunung es itu diledakkan. Itu tidak akan terjadi dalam semalam. Apa yang harus kita lakukan? Feng Hao dan Hua Yun Tian tidak bergerak. Melihat od kristal yang tenggelam secara bertahap, Feng Hao penuh kecemasan. Ini. Saat dia menatap banyak praktisi di tanah, Hua Yun Tian mengerutkan alisnya. Untuk sementara waktu, dia tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Ji. Petik 2. Setelah mengirim seorang ahli rilem Marsial Ancestor terbang dengan satu pukulan, Raja Keraes melolong panjang ke arah langit. Suara sedihnya bergema di seluruh dataran es. Semua Keraes yang mendengar lolongan itu berbondong-bondong menuju area dalam saat mereka mendengarnya. Ji. Dari. Ji. Puluhan ribu Keraes berkumpul dari segala arah, menyebabkan Master Bella diri hebat yang menonton dari jauh untuk melarikan diri. Ratusan mayat tertinggal, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Berengsek. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak ingin Keraes mendapatkannya, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak ingin orang lain mendapatkannya. Namun, mereka tidak bisa menghentikan sejumlah besar Keraes. Di bawah gunung es, sudah ada lapisan tebal mayat Kera. Tampaknya Raja Keraes bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan kristal ganjil. Keluarkan Marsial Crystal. Suara tua dan akra terdengar di telinga Feng Hao. Tiba-tiba, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan Marsial Crystal. Ji. Apa yang bisa dilakukan sepotong kristal Bella diri? Penatua Fen hanya bisa mencibir dan mencaci. Baiklah, serahkan padaku. Semua delapan belas kristal Bella diri melayang keluar dan berputar di sekitar Feng Hao. Hua Yun Tian terkejut, karena dia merasakan aura menakutkan dari tubuh pemuda di sampingnya. Aura ini menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Di tangan kiri Feng Hao, cincin sederhana dan tanpa hiasan memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Jangan melawan, serahkan semuanya padaku. Suara tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Jantung Feng Hao yang awalnya tegang menjadi rileks. Sembilan puluh empat. Ci. Ah. Ci. Lolongan menyedihkan dari keraes dan jeritan manusia yang mengental darah bergema di sekitar gunung es. Adegan itu sangat tragis. Karena keraes pada umumnya berlevel rendah, satu serangan dari para ahli Marsial Spirit ini pada dasarnya akan menyebabkan sejumlah besar kera tumbang. Namun, jumlah mereka sangat menakutkan. Sudah ada puluhan ribu keraes di tempat kejadian, dan ada aliran tak berujung dari mereka yang mengalir dari jauh. Satu persatu, keraes hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Satu persatu, ahli manusia terbelah dua oleh keraes yang ganas. Bahkan daging dan tulang mereka dimakan oleh ais apes. Racun, petik dua. Aura yang luas dan tak terlihat menyebar. Beberapa ahli bisa merasakannya. Yang pertama mengangkat kepala mereka adalah ais apeking dan lima ahli rilem Marsial Ancestor. Itu adalah orang berjubah hitam yang benar-benar terbungkus jubah hitam. Usianya tidak dapat ditentukan, tetapi ada total 18 kristal bela diri yang mengambang di sekelilingnya. Masing-masing dan setiap kristal bela diri itu berkedip dengan kecemerlangan. Aliran asal bela diri mengalir keluar dari kristal bela diri. Namun, mereka tidak terserap olehnya, juga tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berlama-lama di sekelilingnya. Adegan aneh ini membuat mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa aura ini telah melampaui mereka. Kristal bela diri menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Asal bela diri di dalam diri mereka mengalir keluar. Setelah sekian lama, ke-18 marsial kristal menghilang. Di ruang angkasa, hanya ada bola marsial origin yang padat dan luas yang berukuran sekitar 10 meter persegi. Ini adalah jumlah total dari 18 marsial kristal. Namun, asal bela diri ini tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Ini karena, di dalam bola asal bela diri ini, semua orang, baik itu manusia atau binatang, merasakan aura yang menusuk tulang. Fiuh, aku hampir tidak bisa menyerang beberapa kali. Nah, ingatlah untuk mendapatkan lebih banyak kristal bela diri lain kali. Suara memarahi penatua fen terdengar di benak Feng Hao. Sepertinya dia masih belum puas dengan bola energi yang telah mengejutkan semua orang yang hadir. Uh! Sudut mulut Feng Hao berkedut beberapa kali, dan dia menelan kembali kata-kata yang ingin dikutuknya. 18 kristal bela diri dengan imbalan beberapa peluang untuk menyerang. Betapa borosnya itu. Namun, saat merasakan aura luas dan tak terbatas di sekelilingnya, Feng Hao juga cukup bersemangat. Dia bersumpah dalam hatinya, suatu hari, aku akan memiliki tingkat kultivasi ini. Tidak baik. Segalanya berjalan terlalu cepat. Hanya ketika tekanan ini turun, para ahli di bawah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Merebut. Seorang lelaki tua di alam leluhur bela diri melebarkan sayapnya dan membubung ke langit, bergegas menuju puncak gunung. Di bawah, hampir semua tokoh kuat memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak lagi peduli tentang pembunuhan dan semuanya bertekad untuk mendapatkan kristal ganjil. Konyol. Dua kata dingin datang dari bawah jubah hitam. Suaranya terdengar tua, yang membuat semua orang yang hadir, apakah itu ahli manusia atau kera, bergidik. Mengenakan jubah hitam, dia melayang di udara. Dia tidak memiliki sepasang sayap cantik di belakangnya, tapi dia bisa berdiri di udara. Auranya yang luas seperti dewa yang turun ke dunia fana. Ini. Hua Yun Tian juga mundur karena aura ini. Melihat keagungan Feng Hao saat ini, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Bagaimana mungkin pemuda yang lemah dengan kultifasi seorang seniman bela diri memiliki kekuatan seperti itu? Keterampilan rahasia. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Ada desas-desus bahwa beberapa keluarga kuno memiliki keterampilan rahasia yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan mereka dapat memberi orang kemampuan untuk mengguncang langit dan bumi. Aku tidak menyangka dia mendapatkan warisan seperti itu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali, dan dadanya juga naik turun dengan cemas. Matanya penuh kegembiraan. Kali ini, kerajaanku akan memiliki orang yang luar biasa. Sebagai pangeran kerajaan Silang, Hua Yun Tian berpikir jauh ke depan. Misalnya masa depan kerajaan Silang. Di antara sekian banyak kerajaan kecil, kerajaan Silang hanyalah sebuah kerajaan kecil yang berada di bawah rata-rata di antara puluhan kerajaan milik dinasti emas. Oleh karena itu, sumber daya yang dapat diperoleh kerajaan Silang dari dinasti relatif terbatas. Satu-satunya hal yang dapat meningkatkan nilai kerajaan adalah pasukan baru. Satu demi satu, sosok manusia dan kera melompat ke langit. Tria berjubah hitam yang berdiri di langit sudah mengangkat tangannya. Di bawah tatapan ngeri mereka, sebuah telapak tangan besar datang menamparkan. Surga mengejutkan palem. Suara dingin bisa membekukan jiwa seseorang. Mengikuti kata-kata itu, aura tak terbatas dilepaskan. Siapapun yang berlari ke depan, terlepas dari apakah mereka Marsial Spirit, Marsial Leluhur, atau bahkan Ice Ape King, dikirim terbang oleh kekuatan aura. Mereka tertanam di tanah es, meninggalkan lubang yang dalam di belakang mereka. Adapun kelompok kera, mereka dikirim terbang ke udara dan mendarat jauh sebelum jatuh ke tanah. Mencicit. Petik 2 Ice Ape King melompat tinggi lagi, dan dengan mata merah, dia menerkam ke arah Odd Crystal lagi. Kamu mencari kematian. Tria berjubah hitam itu mendengus lagi. Dia mengepalkan tangannya, dan Wu Yuan berubah menjadi tangan besar, langsung meraih Ice Ape King. Bang! Telapak tangan besar jatuh, dan Raja Kera S, yang sudah menjadi leluhur bela diri tingkat tinggi, langsung ditampar ke lapisan es. Cetakan telapak tangan besar tercetak dalam di tanah es. His! Semua orang terkejut dengan pemandangan itu, terlepas dari apakah mereka dekat atau jauh. Raja Kera S, yang bisa bertarung melawan lima leluhur bela diri, secara tak terduga tidak mampu melawan pria misterius berjubah hitam itu. Seorang marsial yang terhormat telah tiba. Hati semua ahli bergetar, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Adapun kelompok Kera, tanpa instruksi Raja Kera, mereka semua tertegun, dan tidak tahu harus berbuat apa. Di kerajaan kelas menengah ke bawah ini, tidak akan ada marsial honorable. Kerajaan yang bisa memiliki marsial honorable semuanya adalah kerajaan kelas menengah ke atas, tapi sekarang setelah muncul, itu segera menyebabkan semua orang bingung. Bahkan Feng Hao sendiri tercengang, dan dia melihat telapak tangannya sendiri dengan tak percaya. Kekuatan penghancur bumi tadi telah dilepaskan dari lengan ini. Meski hanya meminjam kekuatan, itu masih mampu menghasilkan tingkat kekuatan seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Penatua Feng di masa lalu. Of, tidak memuaskan sama sekali, terlalu lemah. Penatua Feng mendengus dengan suara rendah, dan dia mendecahkan bibirnya, menyampaikan ketidakpuasannya kepada Feng Hao, yang membuat mulut Feng Hao berkedut beberapa kali lagi. Feng Hao telah menonton pertunjukan ais Apeking, tapi dia benar-benar ditampar sampai dia tidak bisa bangun. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Di bawah tatapan kaget dari banyak pasang mata, pria berjubah hitam itu bergerak, dan perlahan mendekati puncak gunung es. Namun, saat ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Dengan kedua tangan, Odd Crystal berbentuk berlian yang diselimuti kabut dimasukkan ke dalam cincinnya, dan dia menyapukan pandangannya ke kerumunan lagi, dan setelah menentukan arah, dia dengan cepat terbang menjauh. Hua Yun Tian tercengang, dan dia menarik nafas dalam-dalam, melebarkan sayapnya ke belakang, dan mengikuti. Akhir cerita seperti itu membuat banyak ahli tersenyum pahit. Ribuan orang terkubur di medan es ini, dan tidak ada sehelai rambut pun yang diperoleh. Sepertinya bisa tetap hidup sudah merupakan hal yang sangat beruntung. 95. Sosok hitam melintas di Cakrawala. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba berhenti di udara. Menyapu pandangannya kesekeliling, ia menemukan bahwa itu sudah menjadi pegunungan binatang ajaib. Pohon-pohon kuno ada di mana-mana, subur dan hijau, dan raungan binatang buas terdengar dari dalam. Menyapu jalan ke sebuah gua, perlahan-lahan turun. Masih ada beberapa yang tersisa, aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Saat suara tua itu terdengar, Marsial Yuan yang tertinggal di sekitar tubuh Feng Hao mulai berangsur-angsur mundur saat suaranya terdengar. Semua itu masuk ke dalam cincin sederhana dan tanpa hiasan di tangan kirinya. Hanya setelah Marsial Yuan benar-benar menghilang, Feng Hao berjubah hitam muncul. Di bawah jubah hitam, sepasang mata gelap dan dalam berkedip lembut. Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya ke belakang dan mengguncang tangan dan kakinya, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan besar itu. Tuan, tadi, apa yang terjadi? Memutar lehernya sedikit, Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Pertanyaan yang dia tanyakan adalah mengapa energi bela diri tadi memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. He he. Mendengar pertanyaannya, Penatua Feng tertawa dan suaranya mengungkapkan kebanggaan yang tak tertandingi. Dia berkata, ini sangat sederhana. Itu hanya mengubah energi bela diri murni menjadi energi kristal aneh yang saya miliki. Namun, jumlah energi bela diri terlalu sedikit. Kekuatan yang dilepaskan bahkan tidak setengah dari kekuatan saya. Jika ada-ada seratus atau seribu kristal bela diri, masih mungkin bagiku untuk menyerang dengan seluruh kekuatanku. Seratus atau seribu kristal bela diri untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Jumlah astronomi ini secara langsung menyebabkan Feng Hao memutar matanya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki satu bagian pun. Selain itu, dia masih berhutang 15 keping pada Hua Yun Tian. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Ini benar-benar luar biasa. Energi kristal yang aneh. Memikirkannya, hati Feng Hao bergetar. Dia tahu bahwa Penatua Feng juga mengolah teknik evolusi. Apa yang dia sempurnakan pasti tidak sesederhana satu atau dua jenis kristal ganjil. He he, dengan teknik evolusi, meskipun energi kristal ganjil terlihat sama dengan energi bela diri non-atribut, kekuatannya. He he, kamu tahu. Tawa bangga Penatua Feng datang dari ring. Dia pasti sangat puas dengan mantra api ini. Lapisan kamuflase ini merupakan senjata tajam untuk melumpuhkan lawan. Ini. Secara alami, Feng Hao juga memikirkan hal ini. Tiba-tiba, napasnya menjadi sedikit cepat dan matanya bersinar. Yah, masih banyak energi kristal bela diri yang tersisa kali ini. Mungkin bisa digunakan dua atau tiga kali lagi. Ngomong-ngomong, pria itu ada di sini. Kristal aneh ada di cincinmu. Dengan dia di sisimu, kamu bisa menyempurnakannya. Kalau tidak, jika kamu diganggu oleh binatang ajaib, itu akan sangat buruk. Saat suara Penatua Feng jatuh, Feng Hao mendongat dan melihat Hua Yun Tian dengan jubah hitam bergegas dari langit. Dengan lambayan tangannya yang kuat, Hua Yun Tian mendarat. Penatua Hua. Mengesampingkan jubah hitam itu, Feng Hao menatap lelaki tua yang mendekat sambil tersenyum. Melihat anak laki-laki yang lembut dan sangat muda di depannya, hati Hua Yun Tian dipenuhi dengan emosi. Penampilan Feng Hao di lapangan es bisa dikatakan sangat mengejutkannya. Dengan hanya satu pukulan, dia langsung mengalahkan lima ahli rilem Marsial Ancestor, puncak Marsial Ancestor rilem Ais Ape King, puluhan Marsial Spirit, dan ratusan kraes. Kekuatan macam apa ini? Dia tidak percaya bahwa kekuatan itu berasal dari anak laki-laki di depannya. Namun, senyum di wajah bocah itu memberitahunya bahwa itu adalah kebenaran. Hua Yun Tian ingin bertanya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia tanyakan. Dia hanya bisa menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Pada akhirnya, senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Tuan, kamu menyembunyikannya dariku untuk waktu yang lama. Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya. Dia juga melepas jubah hitam di tubuhnya dan membuangnya ke samping. He he. Mendengar ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum canggung. Dia hanya tahu tentang itu pada saat-saat terakhir. Sudut mulutnya berkedut. Tetua Hua, kali ini, aku masih harus berterima kasih atas bantuanmu dengan kristal bela diri. Oh. Secercah cahaya melintas di mata Hua Yun Tian. Dia segera memutar ulang situasi saat itu. Hatinya bergetar, tetapi dia masih bingung. Meskipun dia juga melihat bahwa kekuatan itu berasal dari energi 18 kristal bela diri, tidak mungkin melepaskan kekuatan semacam itu hanya dengan 18 kristal bela diri. Setelah berbasa-basi, Hua Yun Tian menyerahkan kotak batu giok kecil berisi krimson lotus seed kembali ke Feng Hao. Kemudian, dia duduk bersila di pintu masuk gua. Sementara itu, Feng Hao berjalan sendirian ke kedalaman gua. Setelah meletakkan beberapa lapis kulit binatang di tanah yang lembab, Feng Hao duduk bersila. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan lembut memanggil. Menguasai. Pertama, sesuaikan keadaanmu dengan keadaan terbaik. Suara tua itu juga dipenuhi dengan keseriusan. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai menyesuaikan energi bela diri di tubuhnya. Pada saat ini, dunia luar sedang gempar. Dua pria berjubah hitam telah merebut odd kristal yang legendaris dari tangan banyak pembangkit tenaga listrik di lapangan es. Dalam kata-kata orang-orang itu, pria berjubah hitam itu langsung didewakan. Mereka mengatakan bahwa tamparan santai darinya dapat menenggelamkan bumi, dan hembusan udara dapat menerbangkan pembangkit tenaga Marsial Ancestor. Adapun ISAP King, dia langsung dijentikan sampai mati dengan satu jari. Mustahil bagi masyarakat untuk tidak mempercayainya karena pria berjubah hitam itu memang telah melakukannya. Meskipun kehidupan dan kematian Raja Kraes belum dikonfirmasi, lubang yang dalam di sekitar gunung es dapat membuktikan bahwa hal seperti itu memang terjadi. Jejak telapak tangan hitam tanpa dasar tertanam dalam di hati setiap orang, menyebabkan lebih banyak rumor. Leluhur bela diri, itulah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan orang. Faktanya, momong-momong, odd kristal memang bisa menarik pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Hanya saja pria berjubah hitam itu muncul terlalu tiba-tiba. Itu masih rumah bangsawan, dan masih ruang belajar. Namun, sudah diganti dengan lemari, meja, dan kursi baru. Setelah mendengarkan narasi pria berjubah hitam yang sedang berlutut di depan meja, dan mendengar pecahan serangan Feng Hao, sikat pria tua berjubah hitam itu langsung dipatahkan olehnya. Jubah hitam, apakah seseorang dari kuil saya? Pria tua berjubah hitam itu bertanya dengan cemas. Elder, ada seorang murid yang bergabung dengan kuil pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa meskipun kedua orang itu mengenakan jubah hitam, mereka tidak memiliki lambang kuil kita. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam itu mengangkat lengan bajunya, dan ada pola yang terlihat seperti ular berbisa di mansetnya. Bukan dari kuilku. Pria tua berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi dingin. Dia bahkan berteriak, Sampah, jika kamu tidak bisa melakukan satu hal pun dengan baik, lalu apa gunanya membuatmu tetap hidup? Pria tua berjubah hitam itu mengangkat telapak tangannya, dan asap hitam pekat keluar dari lengan bajunya, menyelimuti pria berjubah hitam yang sedang berlutut. Ceritan sedih terdengar, dan asap hitam menghilang. Pria berjubah hitam itu tidak terlihat, dan hanya ada genangan darah hitam di tanah. Siapa ini? Siapa yang akan menentang kuilku? Raungan itu menempuh jarak 100 mil seperti lolongan hantu ganas. 96. Di gua yang sedikit lembab, Feng Hao duduk bersila di atas tumpukan kulit binatang, bernapas dengan tenang. Karena dia akan memperbaiki odd kristal, meskipun dia sudah siap sepenuhnya, Feng Hao tidak berani gegabuh. Penyesuaian berlangsung selama hampir satu jam sebelum Feng Hao perlahan membuka matanya. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dari udara kotor yang menumpuk di tubuhnya dan mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, meskipun teknik evolusi telah berevolusi menjadi teknik rahasia peringkat kuning setelah menyempurnakan kristal bela diri, itu masih hanya teknik rahasia peringkat kuning peringkat rendah. Itu tidak cukup untuk mendukung konsumsi saya. Huh. Hehe. Nak, jangan khawatir. Kali ini, selama kamu berhasil menyempurnakan atribut S-Odd Crystal ini, aku memperkirakan bahwa teknik evolusi ini seharusnya berhasil berevolusi ke tingkat mistik. Saat itu, kamu, yang telah seni rahasia kelas mistik, seharusnya bisa melampaui kebanyakan orang kuat dengan keuntungan dari seni rahasia. Suara menghibur Penatua Fen datang dari ring. Dia juga mengalami hari-hari seperti itu, dan itu cukup lama. Terkadang, dia sangat iri dengan keberuntungan Feng Hao. Sial, seorang pejuang memiliki raja pengobatan, keberuntungan yang menantang surga macam apa ini. Saya harap begitu, saya akan mencoba yang terbaik. Feng Hao mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Keras kepala dan tekat yang teguh bisa terlihat samar-samar di matanya yang hitam pekat. Adapun energi yang terkandung dalam Odd Crystal, setelah melihat pemandangan di lapangan es, Feng Hao tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatannya. Meskipun evolusi teknik evolusi membutuhkan jumlah kristal bela diri yang tidak diketahui, Feng Hao percaya bahwa atribut es kristal ganjil yang telah menyelesaikan evolusinya pasti sebanding dengan energi ratusan kristal bela diri. Jika tidak, kristal ganjil tidak akan memiliki kualifikasi untuk membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tunduk padanya. Oke, keluarkan ramuan yang sudah disiapkan dulu. Ketika datang ke bisnis, suara Penatua Fen juga menjadi sangat khusyuk. N. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Ribuan ramuan roh, berkelap-kelip dengan cahaya merah redup, melayang di depannya, termasuk rumput naga api yang langka. Rumput naga api adalah ramuan roh langka berkualitas tinggi. Sayangnya, itu tidak melahirkan buah naga api. Jika tidak, khasiat obatnya akan sebanding dengan obat raja biasa. Melihat rumput naga api ini, Feng Hao tidak bisa menahan bibirnya. Ini juga merupakan kesempatan besar. Jika dia tidak bertemu dengan raging flambis itu, dia akan melewatkannya dengan sia-sia. Adapun beberapa ribu batang ramuan spiritual ini, mereka baru mendapatkannya setelah menjarah puluhan kota. Selain bepergian, sebenarnya tidak butuh banyak tenaga. Swoosh! Saat dia berpikir, aliran energi bela diri menyembur keluar dari cincin di tangan kirinya dan menyelimuti beberapa ribu batang ramuan spiritual. Feng Hao melihat ramuan spiritual secara bertahap layu di bawah energi bela diri. Setelah beberapa saat, energi bela diri perlahan mundur kembali ke atas ring. Di depannya, beberapa ribu batang tumbuhan spiritual telah menghilang. Apa yang muncul di depan Feng Hao adalah bola kecil berisi cairan obat berwarna merah terang. Itu seperti bola api, melayang di udara. Saat berguling, ia memancarkan panas yang terlihat ke segala arah. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan seluruh gua dipenuhi dengan aroma obat yang menyengat. Dengan sedikit kedutan di hidungnya dan mengendus, Feng Hao merasakan gelombang panas naik dari tubuhnya. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Ambil cairan obat ini terlebih dahulu dan perkuat hasil obat dari krimson lotus di tubuhmu. Jika tidak, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan mati kedinginan. Penatua Feng berkata dengan nada serius. En. Feng Hao tersenyum pahit dan menganggupkan kepalanya. Kekuatannya memang terlalu rendah. Setelah merenung sejenak, dia membuka mulutnya dan menyedot cairan obat berwarna merah terang. Kekuatan hisap dipancarkan saat cairan obat yang mengambang mengembun menjadi aliran dan perlahan memasuki mulutnya. Ini seperti menelan api. Seluruh wajah Feng Hao segera menjadi semerah arang. Saat cairan obat mengalir ke bawah, leher dan dadanya semuanya merah. Baru setelah pil obat merah menyala di gadli armamen ensiklopedia bergetar sedikit, khasiat obat yang menghanguskan itu diserap. Setelah sekian lama, kulit Feng Hao perlahan kembali normal. Feng Hao menyeka keringat di wajahnya dan mengepalkan tinjunya. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Feng Hao menelan seteguk air liur dan bertanya dengan lembut, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu bisa mengeluarkan odd crystal. Sebuah cahaya berkilau menyebar dari cincin dan memadat menjadi sosok old fan. Wajah tuannya dipenuhi dengan kehidmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke. Mengangguk sedikit, Feng Hao merespons dan menarik napas dalam-dalam. Dengan membalikan telapak tangannya, odd crystal berbentuk berlian seukuran ibu jari muncul di depannya. Ini adalah salah satu makhluk terdingin di dunia. Kolki yang terlihat dengan mata telanjang bertahan di sekitar tubuhnya. Saat itu muncul, suhu di dalam gua dengan cepat turun drastis. Jejak samar air di sudut-sudut gua langsung membeku menjadi es. Embusan udara dingin menyembur keluar. Bahkan Hua Yun Tian, yang sedang duduk bersila di pintu masuk gua, mau tidak mau mengencangkan lehernya. Dia harus mengedarkan esensi bela dirinya untuk melawan. Dia melihat ke dalam dan bergumampelan. Apakah dia akan mulai menyempurnakan? Masih ada sedikit keraguan di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Feng Hao tidak memiliki fisik atribut es, tetapi dia ingin menyempurnakan atribut es kristal ganjil. Ini hanya mencari kematian, tapi dia penuh percaya diri. Jika dia berhasil memperbaikinya, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan? Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya dan tidak lagi peduli dengan situasi di dalam gua. Dia memperhatikan gerakan di luar. Proses pemurnian tidak boleh terganggu. Meskipun dia belum pernah memurnikan kristal ganjil sebelumnya, dia juga telah membaca tentang tindakan pencegahan ini di beberapa buku kuno. Suhu yang hampir bisa membekukan darah seseorang ini membuat tubuh Feng Hao bergetar. Baru setelah pil merah di Divine Armament Encyclopedia berdesir panas, dia merasakan suhu tubuhnya pulih. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap oad kristal yang dingin di depannya. Sentuhan kelegaan dan kepahitan melintas di wajahnya yang lembut. Setahun yang lalu, dia hanya mengetahui keberadaan benda suci yang dapat menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Setelah kata-kata Penatua Fan, dia mengerti jauh dilubuk hatinya bahwa mencari kristal ganjil akan menjadi misi terbesarnya dalam hidup ini. Karena hanya dengan terus menyempurnakan dan menggabungkan semua jenis kristal ganjil, dia dapat secara bertahap memiliki semua jenis atribut, dan teknik evolusi juga dapat berkembang. Hanya dengan mengembangkan teknik evolusi ke tingkat tinggi, dia dapat melindungi hidupnya dan menginjakan kaki di puncak piramida benua, menghadap ke semua makhluk hidup. Untuk mendapatkan kristal ganjil seukuran ibu jari ini, Feng Hao juga berjudi dengan nyawanya. Untungnya, dengan bantuan Penatua Fan, dia dapat merebutnya dari tangan banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak terjangkau. Ini adalah trofinya. Melihat kristal aneh ini, senyum di sudut mulut Feng Hao berangsur-angsur melebar. Sesaat kemudian, raungan yang agak serak dengan sedikit tawa liar bergema di dalam gua. Penatua Fan berdiri di sana dengan tenang dan menatap pemuda itu dengan sentuhan kelegaan dan kelembutan di matanya. Selama lebih dari setahun, dia telah menemani Feng Hao, menyaksikan pertumbuhannya, menyaksikan usahanya, dan menyaksikan pemuda ini menyelesaikan kultivasi dan terobosan yang bahkan tidak dapat dicapai oleh para jenius yang tiada taranya. Akhirnya, tibalah waktunya selama lebih dari setahun kerja keras untuk mekar dan berbuah. 97 Feng Hao mengangkat wajahnya yang kecil dan menatap otristal berbentuk berlian yang melayang di udara dengan ekspresi serius. Meskipun ia telah mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tubuhnya masih gemetar tak terkendali. Jangan remehkan ukurannya, benda seukuran ibu jari ini terkondensasi dari esensi puluhan ribu King Ice Field. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi yang telah diserap selama ribuan tahun dikompresi menjadi ot seukuran ibu jari ini. Kristal, jika itu benar-benar meledak, betapa menakutkannya kekuatan itu. Terus terang, bahkan seorang ahli rilem Marsial Ancestor hanya akan berakhir dengan satu hasil dalam menghadapi ledakan yang tiba-tiba. Penatua Fen melirik kristal aneh yang diselimuti kabut, mengelus janggut putihnya, dan berkata dengan lembut, itu adalah kematian. Mendesis. Murid Feng Hao tiba-tiba membengkak. Di lapangan es, begitu pembangkit tenaga Marsial Spirit menyentuhnya, dia akan mati beku di tempat. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Hao memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya dengan suara gemetar. Semua yang perlu dipersiapkan sudah disiapkan. Yang tersisa hanyalah menyempurnakannya. Nak, izinkan saya mengingatkan Anda, Anda harus siap secara mental ketika Anda menyempurnakannya nanti. Betapapun menyakitkan itu, Anda harus menanggungnya. Sekali kamu pingsan, kamu tidak akan pernah bisa bangun lagi. Sosok tua yang dibentuk oleh cahaya yang berkilauan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menginstruksikan dengan suara yang dalam. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, Feng Hao menganggup dalam diam. Berikutnya, Feng Hao berkedip dan bergumam. Mari kita mulai. Penatua Fen mengangkat alisnya dan menatap lurus ke arah pemuda yang tertegun itu. Dia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, tapi masih ada sedikit getaran di suara lamanya. Sekarang, apa yang harus dilakukan Feng Hao adalah langkah paling berbahaya dalam proses pemurnian. Itu untuk memandu energi kristal ganjil ke dalam tubuhnya dan kemudian mengasimilasi esensi bela diri di dalam tubuhnya sehingga dia bisa memiliki kekuatan kristal ganjil. Mendengar ini, tubuh Feng Hao sedikit gemetar saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Mata hitam pekatnya menatap tajam ke odd kristal berbentuk belah ketupat yang berkabut. Sedikit perjuangan melintas di mata hitam dan putihnya yang jernih. Tidak peduli seberapa kuat karakter Feng Hao, ketika menghadapi situasi hidup dan mati seperti ini, dia masih tidak bisa menahan perasaan takut dan khawatir di dalam hatinya. Dia tidak bisa disalahkan. Lagipula, dia telah melihat kekuatan kristal ganjil ini dengan matanya sendiri. Sekarang dia harus menyerapnya ke dalam tubuhnya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan takut. Mengikuti keheningan Feng Hao, suasana di dalam gua berangsur-angsur menjadi tenang. Kabut sedingin es tertinggal di dalam gua, dan untaian es yang berkilauan dan tembus pandang juga jatuh dari atas gua. Fiu! Menghembuskan napas panjang lagi, Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya ke arah odd kristal. Begitu dia menyentuhnya, hawa dingin yang ekstrim menghantam tubuhnya seperti kilat, membuatnya gemetar dan tubuhnya kaku seketika. Setelah terkorosi oleh hawa dingin yang ekstrim, ramuan merah menyala yang disimpan di Divine Armament Encyclopedia di tubuhnya memancarkan gelombang panas pada waktunya. Seluruh tubuhnya juga samar-samar memancarkan lapisan cahaya merah. Merasakan rasa sakit barusan, melihat kristal ganjil yang diselimuti kabut di telapak tangannya, wajah Feng Hao mau tidak mau berkedut beberapa kali. Melihat telapak tangan Feng Hao yang sedikit berkedut, Penatua Feng juga menghela nafas pelan. Wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan karena keraguan Feng Hao. Dia, yang memiliki pengalaman pemurnian, sangat jelas tentang betapa bimbangnya suasana hatinya saat ini. Saat itu, dia juga berada di Marsial Spirit Realm ketika dia menelan tipe pertama dari Odd Crystal. Dia siap sepenuhnya, tetapi dia juga disiksa sampai mati dan hampir kehilangan nyawanya. Dan Feng Hao hanya seorang seniman bela diri saat ini. Melihat pria muda yang memegang Odd Crystal dengan wajah meronta, pria tua itu berdiri di samping dan tetap diam. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang menghibur karena memurnikan Odd Crystal pada awalnya sangat berisiko. Jika pikiran seseorang tidak teguh, hanya akan ada jalan buntu. Oleh karena itu, melihat keraguan-raguan dan perjuangan Feng Hao, lelaki tua itu tidak berbicara dan hanya diam menunggu keputusannya. Namun, lelaki tua itu percaya bahwa pemuda di depannya tidak akan mengecewakannya. Waktu berlalu perlahan dalam keheningan. Pada saat tertentu, tubuh pemuda itu tiba-tiba sedikit bergetar. Dia menghirup udara dingin yang panjang dan mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan profil sampingnya yang sedikit tidak dewasa. Dia menoleh dan tersenyum pada Penatu Afen yang pendiam. Dia melambaikan kristal ganjil di telapak tangannya dan berkata dengan lembut, Tuhan, ini sudah dimulai. Yah, percayalah pada dirimu sendiri, kamu akan berhasil. Mendengar ini, wajah tua Elder Fan menunjukkan sentuhan lega dan senyum lembut. Dia mengangguk sedikit dan berbisik. Ah, saya selalu sangat percaya diri pada diri saya sendiri. Senyum cerah muncul di wajah halus pemuda itu, dan sentuhan tekat melintas di matanya. Dia membungkuk dan duduk bersila. Hanya odd kristal yang bisa berubah. Kalau tidak, itu tidak akan biasa-biasa saja, tetapi kematian. Mengangguk pada lelaki tua di sampingnya, Feng Hao menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia diam-diam mengaktifkan teknik kembangkan, dan kekuatan hisap secara alami keluar dari tubuhnya. Di telapak tangannya, kristal ganjil juga menyebarkan lapisan kilau dingin, dan energi kristal ganjil yang dingin mengalir di sepanjang lengannya dan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Feng Hao sepertinya disambar petir saat dia gemetar hebat. Wajahnya, yang awalnya masih ada darah di dalamnya, tiba-tiba menjadi pucat pasi. Lapisan es langsung menutupi seluruh tubuhnya saat seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal es. Darahnya hampir mengeras, dan Feng Hao tidak merasakan apa-apa di sekujur tubuhnya. Napasnya juga berhenti. Energi dingin mengamuk di tubuhnya, menghancurkan dan menghancurkan semua fungsi. Vitalitasnya perlahan-lahan diekstraksi. Pada saat ini, ramuan merah menyala yang telah ditekan oleh udara dingin memiliki kekuatannya. Itu seperti bola api, bergoyang dalam dingin, memancarkan gelombang kehangatan, mempertahankan suhu dasar jantung. Kemudian, seiring berjalannya waktu, bola api ini seolah disiram dengan minyak tanah. Itu menyala dengan satu sentuhan dan mulai terbakar dengan gila-gilaan, berubah menjadi nyala api yang mengamuk. Tiba-tiba, nyala api muncul di dada tubuh seperti kristal es. Kristal es mulai mencair, lalu menyebar ke leher dan pipinya. Ah! Membuka mulutnya, Feng Hao menjerit tidak manusiawi. Rasa sakit macam apa ini? Panas dan dingin terkunci dalam kebuntuan di dalam tubuhnya. Seolah-olah seseorang memegang pisau baja dan memotong otot, tendon, tulang, kulit, daging, dan bahkan sarafnya sedikit demi sedikit. Dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. 98. Kamu harus bertahan. Ketika Old Feng melihat wajah tampan pemuda itu, yang sudah berkerut karena kesakitan, dia merasa sedikit gugup. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah ini masih terlalu pagi? Orang tua itu tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal ketika dia mendengarkan ratapan pemuda itu. Bahkan jika Crimson Lotus Herb King dapat menangkal korosi atribut es, bagaimana seorang seniman bela diri dapat menahan rasa sakit seperti itu? Aku ceroboh. Huh! Pria tua itu menghela nafas pelan. Dia bingung harus berbuat apa. Saat arus dingin yang menusuk tulang melewati lengannya, Feng Hao sepertinya bisa merasakan bahwa lengannya telah membeku menjadi bola es. Seluruh tubuhnya samar-samar menggigil, sementara benang es yang berkilauan dan tembus cahaya bertahan di atas kepalanya. Saat arus dingin mengalir ke tubuhnya, itu mengalir di sepanjang garis meridiannya dan mulai mengalir ke segala arah. Setiap meridian yang dilalui arus dingin ini akan dengan cepat ditutupi lapisan es putih susu di meridian dan tulangnya. Ah! Seluruh wajahnya gemetar, tampak sangat menyeramkan. Raungan demi raungan terdengar dari mulutnya. Bahkan suaranya agak serak. Separuh tubuhnya berwarna merah seperti arang yang terbakar, sedangkan separuh lainnya sedingin gletser. Satu sisi terasa dingin, sementara sisi lainnya terasa panas. Itu membuatnya merasa ingin pingsan. Namun, Feng Hao tahu bahwa dia tidak bisa pingsan. Jika dia berhenti menggunakan skill evolusi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang merobek di tubuhnya. Matanya bergetar saat dia menutupnya dan pikirannya berangsur-angsur tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat ini, semua yang ada di tubuhnya telah mencapai klimaks. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Secara alami, yang menderita adalah tubuh Feng Hao. Saat jumlah udara dingin yang diserap dari lengannya meningkat, gugusan api juga menjadi semakin ganas. Seluruh tubuhnya seperti tungku. Dua energi besar menggunakan tubuhnya sebagai medan perang dan saling bertarung dengan keras. Rasa sakit yang diciptakan secara langsung menyebabkan tubuh Feng Hao terus kram. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang dan banyak pembuluh darah hijau yang seperti cacing daging terus bergoyang. Wajah pucatnya tidak memiliki sedikitpun jejak darah. Menahan rasa sakit, Feng Hao mati-matian menjalankan keterampilan evolusi, mencoba mengendalikan energi kristal ganjil. Dengan usahanya yang tak henti-hentinya, pusaran energi bela diri yang ada di atas pusaran bela diri etiril, yang hampir membeku, akhirnya bergerak sedikit. Meskipun dengan cepat membeku lagi, Feng Hao merasa itu benar-benar bergerak. Kemudian, Feng Hao mengerahkan seluruh energinya untuk itu. Begitu pusaran energi bela diri bergerak, dia mulai mencoba melakukan kontak dengan energi dingin kristal ganjil yang berputar-putar di tubuhnya. Namun, Feng Hao merasakan sakit kepala saat dia bersentuhan dengannya. Energi kemampuan khusus atribut S ini sangat dingin. Saat dia bersentuhan dengannya, pusaran Yuan bela dirinya segera membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah gagal mengendalikannya, Feng Hao tidak menyerah. Dia menahan rasa sakit yang parah dan mendorong keterampilan evolusi, terus-menerus menjalankan pusaran energi bela diri. Begitu ada gerakan, dia akan mencoba mengendalikan energi kristal ganjil. Sekali gagal. Dua kali gagal. Tiga kali gagal. Setelah berkali-kali gagal, Feng Hao, yang hampir mati rasa karena mencoba, tiba-tiba merasa jantungnya melonjak. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan sangat gembira menemukan bahwa gumpalan kecil energi dingin dari kristal ganjil secara tidak sengaja tersedot ke dalam pusaran energi bela diri. Sadar akan situasi ini, semangat Feng Hao tiba-tiba bangkit. Setelah berhasil menyerap gumpalan, skill evolusi tiba-tiba meningkat sedikit, dan pusaran energi bela diri juga sedikit mengendur. Ini adalah pertanda baik. Pikirannya terfokus pada menjalankan keterampilan evolusi, memengaruhi pusaran energi bela diri, dan Feng Hao membidik target lain. Karena integrasi gumpalan, Feng Hao juga dapat dengan jelas merasakan bahwa itu jauh lebih mudah untuk dijalankan. Berdengung Saat pusaran berputar, gaya isap terbentuk dan langsung mengalir menuju gumpalan energi dingin. Jika yang pertama tidak berhasil, yang kedua tidak berhasil, yang ketiga kali. Di bawah kegigihan Feng Hao yang tak tergoyahkan, gumpalan kedua energi otristal juga berhasil diserap dan diintegrasikan. Waktu berlalu dengan lambat, dengan sukses, ada motivasi. Sepertinya rasa sakit di tubuhnya benar-benar hilang. Pikiran Feng Hao benar-benar terfokus pada hal ini. Setiap kali dia berhasil melebur, itu akan memberinya kejutan yang tak tertandingi. Setelah menyerap dan mengintegrasikan bola kecil energi kristal ganjil, Feng Hao merasa bahwa energi bela dirinya juga membawa beberapa atribut dingin. Pada saat ini, skill evolusi akhirnya berevolusi. Kelas kuning peringkat menengah. Evolusi keterampilan evolusi juga membuat Feng Hao lebih percaya diri di dalamnya. Keterampilan rahasia yang tidak ditingkatkan ini suatu hari akan mencapai peringkat surga. Pada saat itu, inilah waktunya untuk bercita-cita mencapai puncak. Ini juga sepenuhnya mencerminkan kekuatan otristal. Hanya bola kecil yang bisa menyamai energi puluhan atau ratusan kristal bela diri. Setelah keterampilan rahasia berkembang, menjadi lebih mudah untuk dioperasikan. Karena sudah mengintegrasikan beberapa atribut S, integrasi menjadi lebih mudah. Melihat energi dingin yang pekat yang sepertinya ada di mana-mana di tubuhnya, Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dengan cemas berkedut beberapa kali, dan dia dengan paksa menahan rasa sakit yang datang dari setiap bagian tubuhnya. Sambil mengatupkan giginya, dia mengarahkan pusaran air Marsial Yuan dan menelan helai demi helai. Menyatu dengannya, dia perlahan memperluas wilayahnya. Setelah mengintegrasikan lebih banyak energi kristal ganjil, rotasi pusaran energi bela diri tidak diragukan lagi menjadi lebih mulus. Skill evolusi juga berkembang dengan kecepatan yang bisa dirasakan. Situasinya sangat bagus. Setelah beberapa waktu, pusaran Marsial Yuan telah kembali ke kecepatan normalnya. Tingkat penyerapan tidak diragukan lagi menjadi lebih cepat, dan rasa sakitnya juga berangsur-angsur berkurang. Tidak lama kemudian, seluruh odristal di telapak tangannya telah disempurnakan, dan Feng Hao dapat berkonsentrasi pada fusi. Melihat pemandangan ini, Penatua Fen, yang berdiri di samping, menghela nafas lega dan matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Dia telah berada di puncak dunia sepanjang hidupnya. Orang jenius dan aneh macam apa yang belum dia lihat. Namun, Feng Hao berhasil menyempurnakan odristal yang cukup bagus ini dengan kultivasi seniman bela dirinya. Ini benar-benar mengejutkannya. Anak ini. Sudut mulut lelaki tua itu menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Jika dikatakan bahwa mengajar Feng Hao sebelumnya hanya untuk warisan, sekarang, dia memiliki harapan yang tinggi untuk anak laki-laki ini. Kontrol Void Marsial. Ini adalah fisik yang paling tidak terduga di dunia. Hanya generasi pertama, satu orang, yang sepenuhnya mengendalikan Void Marsial dan memiliki kekuatan Void Marsial. Kemudian, dia mendominasi dunia dan tidak memiliki saingan dalam hidupnya. Setelah itu, puluhan generasi pewaris fisik Void Marsial tidak bisa lagi mengendalikannya dan semuanya meninggal dengan penyesalan. Bisakah dia benar-benar melakukannya? 99. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Pusaran Yuan Beladiri di tubuh Feng Hao menyerap energi dingin seperti bola salju yang menggelinding. Semakin digulung, semakin besar jadinya. Yuan Beladiri biasa secara bertahap diubah menjadi energi atribut S kristal aneh. Pada saat ini, ramuan merah yang ada di Encyclopedia persenjataan ajaib di tubuhnya secara bertahap dipaksa kembali oleh energi dingin karena konsumsi yang berlebihan. Itu seperti nyala api kecil, bergoyang di Magical Armament Encyclopedia seolah-olah bisa padam kapan saja. Tanpa penindasan, energi dingin dari odd kristal bahkan lebih tidak bermoral. Itu mengamuk dengan liar di tubuhnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebentar saja, tubuh Feng Hao memancarkan aura dingin. Tubuhnya tertutup es dan bahkan aliran darah di tubuhnya melambat. Ke Seluruh wajah Feng Hao menjadi biru dan ungu. Giginya tidak bisa menahan gemeretak, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Cepat! Cepat! Meskipun pusaran martial essence di tubuhnya menyerap dengan sangat cepat, karena ada terlalu banyak atribut S energi kristal aneh di tubuhnya, jumlah penyerapan yang sedikit itu seperti secangkir air di gerobat kayu bakar yang terbakar. Itu tidak memiliki banyak efek sama sekali. Terobosan! Sebuah ide melintas di benaknya. Feng Hao memikirkan teknik evolusi. Hanya dengan menerobos teknik evolusi dia bisa meringankan situasi saat ini. Kalau tidak, sebelum integrasi selesai, energi dingin akan membunuhnya beberapa kali lipat. Aliran udara dingin bertabrakan di tubuhnya. Kemana pun itu berlalu, itu seperti pisau tajam yang diiris. Potongan ototnya meringkuk kesakitan. Udara dingin menyapu tulang dan organ dalamnya. Rasa sakit yang luar biasa yang mencapai jauh ke dalam jiwanya secara langsung menyebabkan Feng Hao memuntahkan setegup darah. Energi padat dan dingin mengalir melalui setiap inci kulit dan ototnya. Segera, banyak retakan terbentuk di tubuh Feng Hao. Darah segar menyembur keluar dari retakan dan langsung mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Dia mengatupkan giginya dengan erat. Semburan rasa sakit yang hebat dan kehilangan darah ini membuat kepala Feng Hao pusing beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meski begitu, dia tidak menyerah dan menghentikan teknik evolusi. Pada saat kritis hidup dan mati ini, energi panas yang tak terlukiskan dipancarkan dari setiap sudut tubuhnya. Anehnya, retakan di tubuhnya justru mulai menutup perlahan. Meskipun energi panas maha kuasa, itu tidak terbatas. Itu hanya berlangsung sebentar sebelum benar-benar menghilang. Retakan itu mulai retak lagi. Melihat serangkaian perubahan mendadak pada Feng Hao, sudut mata penatua Feng berkedut tak terkendali. Bola cahaya muncul di matanya saat dia menatap langsung ke Feng Hao. Wajah tua itu berubah cemas. Sepasang kepalan tangan penatua Feng mengencang dan mengendur, mengendur dan mengencang lagi. Setelah beberapa saat, cahaya di matanya menghilang. Itu masih belum cukup. Elder Feng memarahi dengan suara yang dalam. Dengan lambayan tangannya, sebuah kotak diok muncul dari cincin di tangan kanan Feng Hao dan melayang di depannya. Ketika kotak diok dibuka, biji teratai merah-merah yang berkedip-kedip dengan lampu merah berkilau diam-diam tergeletak di dalam kotak. Dengan sedikit dorongan, kabut merah menyala melayang dan meresap ke dalam tubuh Feng Hao. Dengan penambahan efek obat ini, pil merah menyala yang sudah redup di Divine Armament Encyclopedia di tubuh Feng Hao sepertinya telah dituangkan dengan minyak. Tiba-tiba, itu terbakar dengan gila dan ganas. Uh! Feng Hao sedikit kaget saat merasakan perubahan di tubuhnya. Segera setelah itu, peringatan Old Fan terdengar di telinganya. Fokus! Fiuh! Dia tidak membuka matanya, tetapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Kesengsaraan kematian diselesaikan, dan dia merasa lega. Pada saat ini, Feng Hao telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada pusaran esensi bela diri. Saat pusaran berputar, energi dingin dari kristal ganjil tersedot ke dalamnya. Di atas pusaran, lapisan kabut berangsur-angsur bertahan. Berdengung! Dengan dengungan panjang, teknik evolusi berevolusi lagi. Peringkat tinggi peringkat kuning. Hati Feng Hao melonjak dengan ekstasi. Di negara kabut barat, teknik rahasia tingkat ini sudah dianggap sangat bagus. Rasa sakit itu berlanjut. Namun, itu masih dalam batas dari apa yang bisa dia tahan. Paling tidak, Feng Hao merasa bahwa setelah ini, semua yang ada di dalam tubuhnya pasti akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Tak perlu dikatakan, otot, meridian, tulang, kulit, dan lima organ dalamnya semuanya telah menerima tingkat peningkatan yang berbeda. Oleh karena itu, kali ini, Feng Hao memperoleh banyak hal. Rasa sakit kali ini tidak sia-sia. Itu meletakkan dasar yang kokoh baginya di masa depan. Seiring waktu berlalu, energi dingin kristal ganjil di tubuhnya juga hampir terserap. Nyala api pil secara langsung menekan semua energi dingin di suatu area, menunggu untuk diserap dan disempurnakan. Dan saat ini, Feng Hao melihat pemandangan yang aneh. Di atas vortex martial essence, benih berbentuk berlian secara bertahap terbentuk, dan itu tidak terlihat berbeda dari otkristal. Ini, seharusnya otkor yang guru sebutkan, kan? Saat dia melihat inti cahaya secara bertahap terbentuk, napas dan detak jantung Feng Hao menjadi lebih cepat. Akhirnya berhasil. Setelah kristal aneh ini terbentuk, energi dingin yang tersisa di tubuhnya membentuk strip energi jernih dan dituangkan ke dalamnya tanpa melewati pusaran esensi bela diri. Itu benar, metode evolusi. Melihat vortex martial essence melambat, Feng Hao ingat bahwa metode evolusi belum berevolusi ke tingkat suan. Segera, dia buru-buru mengoperasikan metode evolusi secara ekstrim. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan membutuhkan setidaknya energi dari seratus kristal bela diri untuk mengembangkannya, jadi dia tidak boleh menyianyiakan sedikitpun. Mengisap, mengisap, mengisap. Energi tidak melewati vortex martial essence, sehingga tidak memiliki efek sedikitpun pada evolusi metode evolusi. Oleh karena itu, Feng Hao sekarang bersaing dengan Odkor untuk mendapatkan energi ini. Bangun! Vortex martial essence menjadi lebih kuat, dan jumlah martial essence di dalamnya meningkat beberapa kali. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi tingkat teknik rahasianya. Berdengung! Dengan dengungan panjang, martial essence vortex tiba-tiba meluas, dan langsung berlipat ganda. Itu berarti metode evolusi sekali lagi berevolusi. Dalam waktu singkat ini, metode evolusi secara langsung berevolusi dari tingkat rendah tingkat kuning ke tingkat rendah tingkat suan. Itu telah meningkat secara keseluruhan. Kristal aneh memang bagus. Kegembiraan di hati Feng Hao tak terlukiskan. Pada saat ini, itu adalah saat semua kesulitan telah berakhir. Energi kristal ganjil akhirnya terserap seluruhnya. Baru saat itulah Odkor bergoyang dengan puas dan menyebarkan kabut yang menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao. Kesuksesan! Di dalam gua, Penatua Fen memandang Feng Hao, yang diselimuti lapisan kabut, dan menghela napas lega. Wajah tuanya dipenuhi dengan senyum puas saat dia sedikit mengangguk. Dengan sedikit senyum, pria tua itu bergumam dengan suara rendah, sungguh pria kecil yang menakutkan. Dia benar-benar berhasil menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dengan kultivasi seni bela dirinya. Luar biasa! Seratus! Di dalam gua gunung yang luas, lapisan kabut tebal dan dingin bertahan dan menyelimuti pemuda di dalamnya. Kabut-kabut mengeluarkan suhu yang padat dan dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Kristal es di langit-langit dan beberapa sudut gua, yang sudah hampir mencair, sekali lagi membeku. Seluruh area berkilau dan tembus cahaya, tampak sangat indah. Di dalam kabut, udara dingin bergolak keras, membuat mata dunia luar sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Saat dia diam-diam menyaksikan semuanya terbuka, Penatua Fen melihat kabut-kabur dan menghela nafas lega. Wajahnya yang tegang juga berangsur-angsur rileks. Karena dia telah mencapai langkah ini, rencana untuk menyempurnakan kristal ganjil pada dasarnya sudah selesai. Orang kecil ini cukup beruntung telah memadatkan inti varian. Akan ada lebih sedikit masalah di masa depan. Matanya sedikit menyipit, Penatua Fen berkata dengan lembut dengan senyum di wajahnya. He he, aku benar-benar tidak berharap dia benar-benar berhasil. Sambil terkeke, Penatua Fen sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Mengikuti kesunyiannya, bagian dalam gua juga perlahan menjadi sunyi. Di dalam gua, penghalang cahaya kabut dingin mengeluarkan cahaya dingin yang redup. Di permukaan penghalang cahaya, hawa dingin tetap ada. Di dalam penghalang cahaya, Feng Hao duduk bersila di atas tumpukan kulit binatang. Pada saat ini, dia tampak dalam keadaan tidak sadar yang aneh dan misterius. Ini karena dia telah menghabiskan seluruh energinya dalam proses pemurnian dan peleburan, menyebabkan dia sangat kelelahan. Pikirannya juga linglung dan bahkan teknik evolusi berjalan sebentar-sebentar. Meskipun pikiran Feng Hao dalam keadaan kacau, setengah sadar, inti heterogen di atas pusaran esensi bela diri mulai bergerak sendiri. Itu perlahan bergoyang, mengeluarkan aliran energi seperti kabut yang mengalir di sepanjang garis meridiannya dan perlahan beredar di sekitar tubuhnya, meresap ke setiap inci kulit, tulang, dan dagingnya. Pada saat ini, energi yang dilepaskan oleh inti varian, mungkin karena telah disempurnakan oleh Feng Hao sebelumnya, tidak melepaskan rasa dingin yang mengerikan itu. Saat mengalir di sepanjang meridian di tubuhnya, gumpalan energi seperti kabut dipisahkan darinya. Saat ia menggeliat sedikit, ia secara bertahap menyatu dengan kulit, tulang, dan dagingnya. Setelah pembersihan kabut samar yang berputar, setiap bagian tubuh Feng Hao mulai mengalami perubahan yang mencengangkan. Energi seperti kabut yang menyebar mengalir di sepanjang garis meridiannya. Kemana pun itu lewat, otot, meridian, dan tulang yang telah terluka parah oleh energi dingin dengan cepat pulih dengan kecepatan yang memuaskan. Selain itu, meridian, otot, dan bagian lain yang telah diperbaiki sekarang jauh lebih keras daripada sebelum Odd Crystal disempurnakan. Sementara kabut memperbaiki bagian dalam tubuh Feng Hao, retakan di tubuhnya yang penuh dengan luka juga berangsur-angsur sembuh. Dengan sangat cepat, keropeng terbentuk dan rontok, tanpa meninggalkan bekas. Otot-otot di bawah permukaan kulitnya juga diperkuat dengan cepat. Lapisan kulit layu di permukaan tubuhnya dengan cepat rontok. Kulit baru itu putih dan berkilau dengan lapisan cahaya berkilau yang samar. Meski kulitnya saat ini terlihat sangat halus dan lembut, kekuatan pertahanan yang dimilikinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, suara heboh terdengar dari setiap bagian tubuh Feng Hao. Gumpalan kabut tertinggal di sekelilingnya, menyebabkan tubuhnya yang awalnya compang kemping dengan cepat menguat dan pulih. Nyatanya, ini benar-benar semacam keberuntungan dan peluang. Pemulihan dan penguatan perlahan-lahan berkembang. Setelah energi seperti kabut telah memperbaiki tubuh Feng Hao, itu beredar sekali, sebelum kembali ke sekitar pusaran Marsial Yuan. Setelah keheningan singkat, inti varian berguncang dan mengeluarkan perintah, membiarkan energi seperti kabut mengalir ke pusaran Marsial Yuan di bawah. Mengikuti masuknya energi seperti kabut, pusaran Marsial Yuan, yang hampir tenang, segera mulai berfluktuasi dengan keras. Lingkaran energi berdesir terus-menerus di dalam pusaran Marsial Yuan seperti gelombang air. Begitu energi seperti kabut memasuki pusaran, itu akan tetap berada di dalam pusaran lagi dan lagi, seolah sedang membersihkan energi Marsial Yuan. Setelah beberapa lama, seluruh pusaran Marsial Yuan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Ini bukan peningkatan kuantitas, tetapi perubahan kualitas. Dalam waktu singkat, seluruh pusaran Marsial Yuan dipenuhi dengan energi Marsial Yuan murni. Berdengung Dengan dengungan panjang, seluruh pusaran Marsial Yuan bergetar hebat, menandakan bahwa itu telah menembus. Guru bela diri. Kualitas Marsial Yuan ini sudah mencapai level Marsial Master. Saat ini, Feng Hao tidak bangun. Semua ini dilakukan dalam diam. Setelah terobosan tersebut, varian kor tidak berhenti bergetar. Gumpalan kabut tidak menyebar, tetapi langsung jatuh ke pusaran Marsial Yuan di bawah, membersihkan Marsial Yuan di dalam pusaran lagi dan lagi. Kemurnian dan kualitas Marsial Yuan di dalam pusaran perlahan meningkat. Seberapa gila adegan ini, kualitas Marsial Yuan sangat sulit untuk ditingkatkan. Itu membutuhkan pemolesan yang lama agar perlahan membaik. Namun, di bawah pembersihan kabut, itu benar-benar berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Posisi di bawah pusaran Marsial Yuan adalah ilusionari Marsial. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di tubuh orang biasa, tetapi secara alami muncul di tubuh Feng Hao. Vortex Marsial Ilusi terus berputar diam-diam. Warnanya hitam pekat, dan seluruh pusaran dipenuhi kegelapan tak berujung. Itu seperti mulut besar yang bisa menelan langit, memancarkan gelombang kekuatan hisap dalam upaya melahap esensi dan Marsial Yuan. Namun, kekuatan hisap itu langsung diblokir oleh pusaran Marsial Yuan yang berputar, tidak memberikannya kesempatan untuk memanfaatkannya. Menurut Nihiliti generasi pertama, energi hitam pekat ini disebut energi bela diri ilusi. Kekuatannya sangat besar, tetapi jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, itu akan membahayakan tubuh seseorang. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan mati. Semuanya bergantung pada metode evolusi. Beberapa gumpalan kabut secara tidak sengaja meresap ke dalam pusaran Marsial Yuan. Begitu mereka meninggalkan pusaran Marsial Yuan, mereka langsung dilahap oleh mulut hitam pekat yang besar. Tidak ada satu riak pun, dan mereka menghilang tanpa jejak. Energi bela diri ilusi dapat mengasimilasi dan memadukan semua jenis energi. Namun, pada saat ini, tubuh Feng Hao tiba-tiba bergetar, dan pikirannya benar-benar terbangun. Merasakan kebangkitannya, Varian Kor juga berhenti bergetar. Kabut itu secara alami terserap ke dalamnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!